Selama beberapa hari yang lalu, tepatnya saat acara Grand Opening Store Manja Ivan Gunawan, Lesti Kejora dikabarkan jatuh sakit. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, kesehatan Lesti Kejora akhirnya kian berangsur ansur pulih. Dan hari ini, tepatnya selasa 4 April 2023, istri Rizky Dilar sudah dibolehkan untuk pulang ke rumahnya, dengan catatan tetap masih dalam pengawasan dokter. Lesti Kejora mulai membaik usai mendadak dilarikan ke rumah sakit karena tipes. Dikutip dari Youtube Leslar Entertainment, Lesti Kejora menceritakan kondisi yang ia alami pada saat itu. Menurut Lesti Kejora, apa yang ia rasakan saat itu bukan seperti meriang atau demam pada umumnya. Ia mengaku suhu tubuhnya tiba-tiba meningkat hingga tak kuasa menahan tangis karena rasa sakit yang dirasakan. Itu emaha bukan meriang, ngomong aja nangis dulu saking sakit dan panasnya, terang Lesti Kejora. Menurut Lesti Kejora, sebelumnya ia tak pernah merasakan sakit yang demikian. Dedek tuh kalau sakit nggak pernah yang sampai segitu, terkahir dulu pas jamannya tipes dan kemarin itu baru ngerasain lagi, ucapnya. Rizky Dilar membenarkan jika kondisi sang istri mulai berangsur pulih. Lesti Kejora bahkan sudah tampak lahap makan. Oke udah senyum dia udah bisa makan lahap ya, jadi kemarin itu Lesti sempat drop, sampai pingsan, ucap Rizky Dilar. Sang aktor menduga istrinya itu jatuh sakit karena kelelahan. Mungkin indikatornya adalah Lesti kecapean, jadi lima hari yang lalu Lesti itu terlalu memforsir. Puncaknya pas kita dari buk berterus drop, pingsan, jelas Rizky Dilar. Pedandut Lesti Kejora dikabarkan jatuh pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Akui sampai menangis rasakan sakitnya. Diketahui sebelumnya, Lesti Kejora sempat jatuh pingsan usai menghadiri acara buka bersama. Setelah itu kondisi Lesti Kejora tak kunjung membaik hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Lesti Kejora menceritakan kondisinya pada saat itu. Istri aktor Rizky Dilar tersebut menceritakan apa yang ia rasakan saat itu bukanlah meriang. Lesti Kejora pun sampai menangis merasakan sakit dan suhu tubuh yang meningkat. Itu emaha bukan meriang, ngomong aja nangis dulu saking sakit dan panasnya, ucap Lesti Kejora. Wanita yang akrab di sapa dedek Lesti tersebut menuturkan, sebelumnya ia tak pernah merasakan sakit yang demikian. Dedek tuh kalau sakit gak pernah yang sampai segitu, terkahir dulu pas jamannya tipes dan kemarin itu baru ngerasain lagi, sambungnya. Sebelum dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora terlebih dahulu melakukan tes darah. Mengejutkannya dari hasil tes darah yang ia lakukan didapati ada gejala penyakit tipes. Oh di lab, ambil darah, hasil labnya itu trombositnya turun, terus ada bakteri Salmonella ya, intinya yang tipes itu, gejala tipes lah intinya, bebernya. Rizky Dilar yang berada bersama Lesti Kejora pada saat itu menyebut keadaan istrinya kini sudah berangsur membaik. Terima kasih telah menonton!